Terutama dia ini masih kecil dengan market cap kecil Potensi untuk 10x dari harga yang sekarang pun masih bisa kita bayangkan secara realistis sahabat Black Chuan Yo guys, welcome back everyone to Black Chuan Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini Sahabat Black Chuan, kita berbicara kali ini mengenai Semua, semua kripto sektor game bergantung pada Bitcoin dan Ethereum Guys, itu adalah tema kita kali ini Tetapi sebenarnya, sebenarnya semua narasi Semua narasi yang ada di altcoins itu bergantung kepada si Bitcoin Ataupun sebagian besar itu bergantung kepada Ethereum Dan kenapa kita berbicara dua hal tersebut Karena kalau misalnya Bitcoin lanjut bullrun Naik dia sampai 100 ribu Kemudian Ethereum juga naik dia ini menembus ATH yang sebelumnya Maka altcoins itu pasti akan mengikuti di belakang kedua aset besar ini Dan ada satu coin request yang kita bicarakan kali ini Yaitu Myria Yang merupakan request dari kolom komentar dari video kita yang sebelumnya Jadi kita bahas sedikit lagi ya Mengenai Myria tersebut Oke, yang pertama dulu disini mengenai si Bitcoin Teman-teman, ada semacam ketakutan di Bitcoin ini Yang memang mencuat ya Ketika dari harga 73 ribu turun sampai ke level 60an ribu Itu di dalam bull market itu bisa saja terjadi Tetapi disini dari Cointelegraph Bitcoin ETF demand ini bisa saja terjadi kenaikan lagi Meskipun harga Bitcoin ini turun Dan ini merupakan report dari Kiongju Yang merupakan CEO dari CryptoQuant Dia katakan bahwa meskipun harga ini kemungkinan besar Akan turun Ketakutannya dia juga ya disini Dia katakan bahwa ada di level 56 itu merupakan on-chain cost basisnya Dari pembelian harga si Bitcoin Ataupun koreksi yang biasanya terjadi di dalam bull market itu Kita ambil saja max painnya Yang maksimum painnya itu sampai nanti di level 51 ribu per satu Bitcoin Teman-teman, semoga berita tersebut tidak membuat kita goyang mental ya dalam hal ini Dan kalau kita perhatikan juga disini bahwa ETF investor itu kan merupakan orang-orang yang benar-benar strong hand mereka disini Jadi meskipun terjadi penurunan-penurunan seperti ini Ataupun grayscale yang terjadi penurunan penjualan Saya yakin disini bahwa strong hand-strong hand yang baru membeli Bitcoin ini Tidak mungkin akan lepas barang dalam waktu dekat ini Sebelum mereka mendapatkan profit yang maksimal Kemudian sahabat becuan Kalau kita perhatikan juga bagaimana strong hand ini berperilaku Bisa kita perhatikan dari 80% Bitcoin ini belum bergerak Belum move dia ini selama 6 bulan terakhir ini Dan ini ditampilkan dengan bagus sekali dari blockware solution disini Untuk yang membeli Bitcoin ini Yang warna hijau paling muda ini sahabat becuan Di semenjak 2022 sampai ke 2024 ini Mereka masih belum ada pergerakan Artinya strong hand disini Dan kenapa kita mesti menjadi weak hand Setelah kita melihat data-data seperti ini Itu opini saya disini sahabat becuan Kemudian kalau kita perhatikan juga Meskipun banyak yang pro kontra dengan plan B Dengan stock to flow modelnya dia Disini untuk realize price change-nya si Bitcoin ini Kita sudah masuk ke area hijau Dimana area hijau ini berdasarkan historis yang sebelumnya Itu merupakan pertanda bahwa Akan terjadi pergerakan yang masif besar sekali disini Untuk pergerakan si Bitcoin Terutama kita sudah menuju Ataupun dekat sekali kita menuju ke halving Sahabat becuan Jadi kalau kita melihat yang merah nanti Di print di dot merah disini Seperti yang kelihatannya di 2024 ini ya Ini kan kita sudah hijau ini Jadi kalau dia merah-merah-merah disini Sahabat becuan itu artinya luar biasa Kemudian ketika terjadi penurunan Bitcoin Ada yang menarik di cover dari Ali chart disini Kemarin itu yesterday katanya dia disini Lebih dari 25 ribu Bitcoin ini Dengan total senilai 1,6 miliar 1,6 billion ini ditransfer ke dalam accumulation address Jadi ada paus ini yang melakukan akumulasi besar-besaran untuk Bitcoin Dan ini merupakan penanda bahwa ini inflow untuk BTC wallet yang terbesar selama tahun ini Dan apakah Bitcoin ini bisa recovery dia ke level 73 ribu? Itu pertanyaan besarnya Akankah kita melihat Bitcoin ini dengan beberapa skenario Tapi kita pakai dua skenario saja yang paling umum Dia akan turun dulu Kemudian dia terjadi konsolidasi Atau dia malah terjadi kenaikan yang besar Tetapi semua mata orang sekarang ini tertuju kepada penutupan Bitcoin di chart yang satu bulannya Atau di Maret ini Kalau dia berhasil nutup bagus sahabat becuan Maka kita akan lihat Bitcoin ini to Valhalla Luar biasa Akan tetapi sebaliknya kita juga bersiap dengan skenario yang terjadi Kalau-kalau Bitcoin ini ternyata harus mengalami koreksi lagi Atau yang paling parah seperti dikatakan oleh Ki Yung Ju tadi Sampai 30% hingga level 51 ribu Teman-teman apabila kalian punya pendapat mengenai hal tersebut Coba kalian komen di kolom komentar disini Saya ingin tahu pendapat kalian mengenai hal tersebut Kemudian kita beralih ke Ethereum disini Apakah Apakah Ethereum ini akan berdampak besar ketika dia ditolak oleh SEC Sekalipun ditolak oleh SEC Harga si Ethereum disini itu tidak akan terlalu berdampak Karena Ethereum ini merupakan ekosistem besar yang digunakan oleh banyak sekali developer sejauh ini Yang meskipun ya kita tidak menutup mata juga bahwa ada Solana yang juga luar biasa mencuri perhatian para investor kripto Karena banyak juga proyek-proyek baru yang meluncur di jaringan Solana Kemudian berkaitan dengan isu yang sempat FUD mengenai Ethereum ini Dikatakan bahwa dia ini security Kemudian Gary Gensler itu akan melakukan investigasi lebih mendalam berkaitan dengan Ethereum Disini Ripple Leaders Brad Garlinghouse disini memberikan prediksinya dia bahwa apabila SEC ini Masuk ke dalam persidangan melawan Ethereum dipastikan dia itu akan kalah sahabat Blackjuan Dan satu hal yang menarik disini berkaitan dengan Brad Garlinghouse tersebut Ada postingan menarik dari Brian Squintons disini Dia katakan bahwa ketika SEC mengizinkan ETH Feature ETF untuk di-trade teman-teman Sebenarnya secara eksplisit itu mengakui bahwa Ethereum ini bukanlah security Dan ini saya anggap sebagai blunder yang dilakukan oleh SEC kepada Ethereum dalam hal ini sahabat Blackjuan Ya kita tahu memang Kita tahu bahwa ketika ditanyakan kepada Gary Gensler jauh-jauh hari Ketika heboh kasusnya dengan Ripple XRP Dia tidak menyatakan bahwa Ethereum ini security atau commodity Tetapi dia hanya diam Diam, asli diam di depan para senat pada saat itu ataupun dewan ya Ketika ditanyakan seperti itu Dan ternyata ada misi rahasianya si Gary Gensler disini Tetapi sahabat Blackjuan inilah yang saya katakan blunder dilakukan oleh SEC disini Kemudian yang terakhir disini adalah kita berbicara mengenai token Myria Seperti di request di kolom komentar di Blackjuan ini Myria ini merupakan infrastruktur game yang ada di dalam jaringannya Ethereum Jadi sahabat Blackjuan apabila Ethereum ETF itu yang spot ETFnya di approve ya Itu akan membuat harga dari token-token yang ada di dalam ekosistemnya Ethereum itu pasti akan spark, pasti akan naik Oleh karena itu Myria yang merupakan infrastruktur game di dalam ekosistemnya Ethereum ini Terutama dia ini masih kecil dengan market cap kecil Potensi untuk 10x dari harga yang sekarang pun masih bisa kita bayangkan secara realistis sahabat Blackjuan Dan itu pun tetap dengan skenario apabila Bitcoin ini lanjut rally, lanjut kenaikan bahkan melewati 100 ribu per satu Bitcoin sahabat Blackjuan Kemudian Ethereum juga seperti itu Dan ada yang menarik yang ingin saya bahas mengenai si Myria disini Saya ingin berbicara mengenai timnya disini dan masa depan si Myria disini sahabat Blackjuan Dipimpin oleh orang-orang yang sudah sangat profesional di bidang games ya Disini ada Andrew Silber yang merupakan eksekutif teknologi dan karirnya itu 27 tahun dia ini berada di dalam industri games Oleh karena itu sebagai infrastruktur saya menganggap bahwa ini pun mirip dengan apa yang saya pandang terjadi kepada BIM ataupun Superverse ya Dimana mereka ini bertindak sebagai infrastruktur yang apabila gamenya sukses maka infrastrukturnya juga bakalan ramai Dan apabila kalian tertarik ya untuk melihat seperti apa diskusi terkait Myria Saya tampilkan disini ini dari Bitcoin Talk Menarik sekali untuk kita bicarakan disini bahwa dia memang telah membeli Myria ini 100 ribu coin Bahkan dia sudah terjadi kenaikan 750% dan dia belum jual karena dia berpikir bahwa ini kemungkinan besar akan menjadi the next gala Itu pendapatnya dia disini dari James Daniel dan dia masih belum jual disini karena dia masih berpikir akan terjadi kenaikan 10x juga dari harga yang sekarang ketika dia menuliskan opininya dia disini sahabat Black Chuan Dan harap diingat sahabat Black Chuan bahwa ini bukan financial advice Jadi saya tidak sedang menjajakan ataupun mengajak untuk membeli token Myria disini Karena saya di dalam Myria ini di porto saya ini sudah bagian dari spekulasi saya disini sahabat Black Chuan Jadi kalau misalnya sukses bullruns ini kenaikan Bitcoin di atas 100 ribu maka Myria pun punya potensi untuk melakukan kelipatan-kelipatannya ke depan ini Dan itu pun bukan jaminan bisa yes bisa no sahabat Black Chuan Jadi itu adalah spekulasi yang sudah saya pilih resiko yang sudah saya ambil disini Dan sebagai kesimpulan saya kali ini sahabat Black Chuan bahwa Bitcoin ini kemungkinan besar akan to the moon menurut saya disini Yang pertama alasannya adalah halving itu sudah mendekati Kemudian yang kedua ETFs buying Bitcoin itu crazy Meskipun sekarang ini ada slowing down tetapi nanti begitu harga yang dianggap potensial oleh para investor Mereka akan datang dengan inflow yang lebih besar lagi Kemudian yang ketiga GBTC itu pasti akan mulai kehabisan barang untuk dijual Itu adalah tiga indikator yang pantas kiranya untuk menjadi referensi kita mengenai bullruns 2024-2025 ini Dan apabila sahabat Black Chuan ingin melihat token-token game yang kita bahas sebelumnya Atau yang potensi 10x bahkan di atas 10x Silahkan menonton di video yang ini Untuk sisanya Let's enjoy the ride guys Terima kasih telah menonton Salam Black Chuan Peace my friend